Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita dasarkan dari Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya supur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan penih kepada penapur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jemaat yang terkasih, tidak ada segala sesuatu yang sia-sia, contohnya dalam hal vaksin COVID-19. Memang sekalipun kita sudah menerima vaksin dua kali, peluang untuk terpapar masih ada. Bahkan kita juga menyaksikan beberapa rekan atau mungkin saudara-saudara sendiri yang sudah menerima vaksin dua kali, namun terpapar juga. Sebagian orang merespons hal ini dengan pesimis dan berpikir, semuanya sia-sia. Namun sebetulnya, tidak ada hal yang sia-sia dalam pemberian vaksin. Vaksin memang tidak menjegah paparan virus, namun ia mampu menolong tubuh kita untuk membentuk sistem kekebaran tubuh, sehingga dapat mengurangi paparan COVID-19. Andai terpapar pun, maka dampaknya akan berkurang. Demikian pula dengan firman Tuhan. Allah di dalam Yesaya 55 ayat 10 dan 11 menyebutkan, bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan memberi manfaat dan hasil. Firman Tuhan seperti air hujan yang turun ke bumi. Ia tidak akan kembali ke langit, namun akan meresap ke dalam tanah, membuat tanah subur, dan menolong benih dan pepohonan untuk bertumbuh serta memberi hasil. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman, membaca renungan, atau ketika kita sebagai pelayan Tuhan yang mewartakan firman Tuhan, atau menuliskan tentang kesaksian firman Tuhan, maka semua itu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan pasti akan memberi manfaat dan bekerja, entah dalam diri kita sendiri, atau mungkin pada salah satu orang yang mendengar taburan firman Tuhan. Mungkin manfaatnya tidak kita rasakan seketika itu, namun mungkin di kemudian hari. Jadi, mari kita bertekun dalam pembelajaran akan firman Tuhan, sebab firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dan juga saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kiranya engkau berkenan untuk menjamah mereka Bapak, melalui berbagai macam perawatan, obat-obatan, makanan, atau peminuman, engkau berkenan untuk pakai itu semua sebagai sarana pemulihan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang mencari tempat studi di jenjang yang lebih tinggi. Berkati mereka, berikanlah hikmat kepada mereka untuk memperoleh satu tempat studi sebagaimana yang telah engkau tetapkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaatmu, GKC Joglu, dan juga gereja-gereja yang lain, agar kami juga mampu hadir bagi jemaat, terutama di dalam situasi seperti saat ini, agar kami juga dapat memberikan ketenteraman dan juga kedamaian bagi jemaat yang engkau titipkan dan engkau percayakan kepada kami. Ya Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu.